Pemirsa dalam rangka memperkuat kapasitas potensi SAR di Kabupaten Sika, Basarnas Maumere menggelar rapat koordinasi dan pelatihan potensi SAR. Kegiatan ini bertujuan guna sinkronisasi potensi SAR dalam melakukan operasi bersama di wilayah Flores. Rapat koordinasi dan pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Operasi Basarnas Pusat didampingi Wakil Bupati Sika di Maumere. Para peserta yang hadir merupakan potensi SAR di Kabupaten Sika yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya, unsur TNI Polri, PMKG Sika, Tagana Maumere, BPBD Sika, Dinas Perhubungan Sika, Beacukai Maumere, dan unsur terkait lainnya. Selain itu, para peserta ini akan dilatih cara melakukan pertolongan di darat dan di laut selama dua hari oleh instruktur dari Basarnas Maumere. Basarnas hadir sebagai perwakilan pemerintah pusat di seluruh daerah, hadir di tengah kesulitan masyarakat bersama-sama seluruh potensi yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan pelatihan potensi untuk sinkronisasi, koordinasi, untuk mempermudah pada waktu pelaksanaan tugas. Apakah itu kegiatan-kegiatan operasi yang berkaitan dengan tugas pokoknya Basarnas untuk mengatasi seluruh kecelakaan transportasi sebagai leading sektor ataupun bantuan terhadap bencana, yang tentunya bencana alam ini di bawah leading sektor BNPB atau di daerah BBBD. Dan tugas-tugas lain yang dibutuhkan masyarakat setiap saat selama 24 jam. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar unsur potensi SAR di Kabupaten Sika sehingga ada sinergitas dalam melakukan tugas penyelamatan korban. Dengan pelatihan ini diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan seperti penyelamatan kecelakaan transportasi dan bencana alam berjalan dengan baik di bawah koordinasi Basarnas sebagai leading sektor. Dari Momere, Kabupaten Sika, Joni Nura, Tim Ayus melaporkan.